Dan saya katakan saya mendukung Rumah Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat, tiap mau tidur saya lihat YouTube, pertengkaran Rumah Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para Habib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah, ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Lalu klip ini turunan Habib ini, Imam Bonjol coba, dibilang itu Habib sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib sahabuddin gitu? Akhirnya mantan Menko Pulhukam Mahfud MD angkat suara terkait polemik Habib yang meresahkan. Para Habib itu adalah orang-orang yang berasal dari Yaman, dari jalur keluarga Ba'alawi. Pernyataan dan kelakuan mereka yang mengagung-agungkan keluarganya sudah dianggap menyimpang dari kebenaran. Apalagi ketersambungan nasab para Habib ke Nabi Muhammad itu diragukan alias terputus. Klaim mereka itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mahfud MD berkirim surat kepada Roma Irama yang berisi dukungan dan semangat agar Roma terus berjuang menyuarakan kebenaran. Karena menurut Mahfud banyak klaim Habib yang dianggap merendahkan martabat para leluhur bangsa Indonesia. Menciptakan kasta dalam keberagaman dan menyebarkan khurafat. Ada beberapa poin kritis dalam pengamatan Mahfud yang harus diperhatikan dalam menghadapi fenomena Habib yang meresahkan ini. Pertama, kita harus melawan sikap yang merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan sejati bagi Indonesia. Para leluhur kita, baik yang berasal dari kalangan ulama, pejuang kemerdekaan, maupun tokoh-tokoh adat telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa. Mereka berjuang dengan darah, keringat, dan air mata untuk kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Merendahkan mereka berarti mengkhianati sejarah dan perjuangan yang telah mereka lakukan. Lalu, tiba-tiba banyak oknum Habib yang mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas jasa para Habib. Itu namanya membelokkan sejarah dan tidak menghargai para pahlawan. Padahal, mereka mengorbankan nyawa untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, ada upaya pengembangan kasta dalam keberagamaan yang seakan-akan kelompok Habib dari Yaman itu lebih mulia. Hanya karena nasabnya. Pengkastaan semacam ini harus ditolak. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal perbuatan. Menganggap diri lebih mulia dari orang lain hanya karena keturunan adalah bentuk kesombongan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Nabi. Dan itu juga berpotensi memecah belah bangsa. Padahal, sebagai pendatang, mestinya mereka tidak melendahkan warga lokal. Ketiga, penyebaran khurafat yang sangat sesat harus dihentikan. Ada banyak Habib yang bercerita tentang kewalian tokoh-tokoh mereka sendiri. Klaim itu seringkali mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya. Misalnya, cerita tentang Habib yang berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati. Atau Habib yang membentak malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Atau leluhur mereka bisa naik ke langit puluhan kali dalam semalam. Semua itu hanyalah khurafat yang menggelikan dan tidak berdasar. Padahal, khurafat dan tahayyul tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam yang murni. Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu dan rasionalitas, bukan dongeng dan tahayyul. Khurafat dan tahayyul, seperti yang diceritakan para Habib itu, membahayakan akidah umat Islam. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa yang harus kita lawan adalah perilaku mereka, bukan nasab mereka. Karena nasab tidak bisa ditolak, tapi perilaku bisa diperbaiki. Meskipun nasab para Habib yang mengaku tersambung pada Nabi itu memang tidak terbukti secara ilmiah. Pasalnya, sampai sekarang belum ada antitesis yang membatalkan tesis Kiai Haji Ima Duddin yang membuktikan bahwa nasab para Habib itu terputus dari Nabi Muhammad. Selama para Habib belum bisa membantah tesis ilmiah Kiai Ima Duddin, maka nasab para Habib itu dianggap tidak sah. Apalagi dalam tes DNA juga menunjukkan bahwa haplu grup para Habib itu berbeda dari keturunan Nabi yang sudah terverifikasi. Keturunan Ba'alawi adalah salah satu marga yang dianggap terputus nasabnya dari Nabi Muhammad SAW. Memang harus kita akui, tidak semua yang bernasab Ba'alawi berperilaku buruk. Ada banyak diantara mereka yang berperilaku baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contohnya Quraish Shihab dan Alwi Shihab yang meskipun bernasab Ba'alawi tidak mau dipanggil Habib dan memiliki sikap yang sangat santun dan intelek. Mereka menunjukkan bahwa yang penting adalah ilmu dan akhlak, bukan keturunan semata. Dalam menghadapi gerakan Habib, kita harus tetap berpegang pada ajaran Islam yang murni. Menghargai para leluhur yang telah berjuang untuk bangsa dan menolak segala bentuk kesombongan dan hurafan. Yang harus kita junjung tinggi adalah nilai-nilai ketakuan, keilmuan, dan akhlak yang mulia tanpa memandang keturunan atau nasab. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita pegang dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan masyarakat. Dukungan Mahfud MD pada Roma Irama menunjukkan bahwa klaim-klaim Habib yang meresahkan itu memang harus mendapatkan perlawanan oleh segenap masyarakat. Karena bukan hanya jorok dan menyesatkan, tapi klaim para Habib itu juga telah melendahkan leluhur bangsa Indonesia. Ayo terus suarakan perlawanan atas nama akal sehat. Kita harus berpikir jernih dan mengedepankan kesatuan. Jangan biarkan para oknum-oknum Habib itu bebas memecah belah dan merendahkan leluhur bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.